Oke selamat pagi sahabat-sahabat tani seluruh Indonesia Gimana kabarnya buat pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat Serta dilancarkan segala aktivitasnya Dan juga ditambahkan rezekinya ya Oke buat sahabat tani Kita akan memberikan pemaparan sedikit tentang kolaborasi Nutrisi ya Yang bermanfaat bagi tanaman Dan juga yang di koloni oleh beberapa jenis mikroba pertanian Oke kita langsung saja Untuk penjelasannya supaya videonya singkat Tidak terlalu banyak makan biaya data ya Yang pertama kita sediakan nitrobakter Ini nitrobakter Kemudian kita sediakan juga asam amino Asam amino bahannya ya bebas Ini yang saya gunakan bahan kiong emas ya Yang murah meriah Dan kemudian kita sediakan PSB atau fotosintetis bakteria Nah ketiga bahan ini Nantinya kita akan mik atau digabung Untuk penggabungan Kita gunakan dengan perbandingan satu Berbanding satu Berbanding satu Dan ini bisa digunakan di setiap fase tanaman Dan juga sangat bermanfaat Bagi semua tanaman tidak terkecuali Oke bagaimana dengan dosisnya Kita lanjutkan Kita kali ini menggunakan dosis 200 ml 200 ml atau cangkir seperti ini ya Atau gelas aqua juga bisa Nah kita gunakan masing-masingnya 200 ml 200 ml nitrobakternya 200 ml asam amino Dan 200 ml mitropotosintetis bakterianya Atau PSB Nah setelah kita Digabungkan Begini hasilnya Nah ini Hiva putih yang ada Di larutan ini Adalah berupa Reaksi daripada proses fermentasi dari asam amino Dari asam amino kita Karena sudah disimpan lama Jadi ini tidak apa-apa Jadi apabila POC teman-teman Ada seperti hiva Atau seperti jamur seperti ini Jangan khawatir Tidak apa-apa Itu biasa Dalam proses fermentasi Apabila POC nya sudah disimpan Dalam jangka waktu yang lama Itu menandakan bahwasannya Mikrobanya berkembang Karena dalam Keongmas Itu juga di kloning beberapa jenis mikroba Jadi wajar Kalau kita simpan dalam waktu jangka panjang Tentu akan menimbulkan Hiva putih seperti ini Oke ya Teman-teman kita lanjut Kita tuangkan dulu ya Ini kita tidak punya Kenet ini ya Kita tuangkan dulu Ya Ini Kita tuangkan Ya ini yang kita tuang Satu pakai tangan Pegang HP Ya satu Buangnya Pakai kaki ya Karena tidak ada Kenet Inilah hebatnya Petani-petani ya Kreatif Dan Inovatif ya Oke Nah karena belum penuh Kita tambahkan air biasa ya Ini air biasa Ini air sumur ini Air sumur dari penyiraman Ya Kita sampai penuh Ini kapasitas Tangki 16 liter Ya Oke Sudah penuh Ya Nah Jadi kita lanjut lagi ya Teman-teman Ya kita lanjut lagi Sudah penuh Nah Ini sedikit penjelasan Dari saya Nah Ini kalau saya sendiri Sudah hafal ya Tapi buat teman-teman Saya akan memberikan Sebuah acuan Ya Acuan Ya Bagi yang tidak memiliki TDS dan PH meter Ya Kalau boleh Supaya lanjut Untuk pemahamannya Segera dibeli Ya Oke Lihat teman-teman ya Ini larutan Memiliki 403 429 Ya 429 PPM Dengan PH 6,8 Ya 6,8 Nah 6,8 410 419 423 419 429 429 Ya Karena Tertarik tadi Ya Waktu kita Zoom Videonya Jadi tertarik Oke Jadi maksud saya Begini teman-teman Upayakan tetap Cek PH Larutan Untuk Untuk setiap Melakukan penyepraian Nutrisi Baik itu Lewat cor Atau Lewat Spray Kenapa Karena tanaman Memiliki Kemampuan PH Untuk Bisa Menyerap Nutrisi tersebut Secara Maksimal Misalkan Untuk Spray Ya Itu minimal Larutannya Harus bisa Di PH 6,8 Hingga 7 Ya Agar Stomata Lebih mudah Menyerap Nutrisi Yang kita Aplikasikan Dan nantinya Air yang Jatuh Atau Embun Yang jatuh Dari hasil Penyepraian Itu ke tanah Tidak akan Mempengaruhi PH Media Tanahnya Kalau Larutan Yang kita Aplikasikan Dalam Kondisi Ber PH 6,8 Hingga 7 Ya Teman-temannya Kalau Enggak Dapat Ya Kita Naikkan Dengan Larutan PH Basah Bisa Dengan Menggunakan Menambahkan Contohnya Sahabat Tani Bisa Menambahkan Nitrobakternya Karena nitrobakter ini Adalah PH Basah Mana tahu Asam amino Yang Teman-teman Buat itu PH nya Asam Ya Asam Kalau PSB itu PH nya Normal Tidak masalah Yang masalah ini Adalah Asam Aminonya Tapi bisa juga Sahabat-sahabat Tani Tambahkan Saja Larutan Rendaman Kapur Tohor Ya Atau Kapur Siri Atau Rendaman Semen Atau Air Rendaman Limbah Karbit Pada Waktu Melakukan Proses Fermentasi Bahan Asam Amino Tersebut Nah Kemudian Setelah Jadi Nanti PH nya Dicek Kalau PH Larutan Murninya Sudah Mendapatkan Kisaran Di Angka 6 Itu Sudah Aman Sudah Aman Nanti Dengan Penggabungan Dengan Bahan Ini PH nya Akan Naik Lagi Karena Nitrobacter Ini PH nya Basah Di Kisaran PH 9 Jadi Bisa Dapat Dan Yang Ketiga Usahakan Menggunakan Air Yang Bagus Air Sangat Mempengaruhi Kualitas Daripada Nutrisi Yang Akan Kita Aplikasikan Ketanaman Baik Lewat Spray Ini Air Air Sumur Penyiraman Di Kebun Nah Ini Kita Lihat Ya Nah Dia Punya PH Ya Dia Punya PH 7 PH nya Normal Karena Ini Airnya Sering Kita Pakai Nyiram Nyiram Bayam Jadi Airnya Ini Tetap Berganti Karena Kita Masukkan Selang Selang Dari Gunung Lampung Terisi Kesini Ya Jadi Air Ini Air Gunung Jadi PH nya Normal Dan Juga Tetap Kita Jaga Agar Tidak Oke Sekian Dulu Sahabat Tani Semoga Kali Ini Apa Yang Saya Paparkan Bisa Bermanfaat Bagi Sahabat Sahabat Tani Dan Coba Engkau Katakan Padaku Disubscribe Apa Yang Seharusnya Aku Lakukan Bila Larut Tiba Wajahmu Terbayang